Kamu boleh cerita mah, gimana menghadapi hari demi hari ini udah hampir setahun tanpa anak kesayangannya mah. Ini masih sedih walaupun udah satu tahun. Tapi... Pada sama emak itu masih kayaknya masih ada. Mbak. Kamu paling gak bisa kalau mau ngomongin dia. Hatimu, Mbak. Pasti sensitif. Setiap kali ditanya perasaan tentang jepe, pasti nangis. Bukannya apa yang namanya ibunya ya. Karena Bang, aku pernah denger, gak tau ya nih. Aku pernah denger, Karena hal yang paling tersedih itu dalam hidup adalah apabila orang tua harus mengumurkan anak. Benar. Benar. Terus, yang paling dekat sama jepe itu dari kalian bertiga siapa? Dekat semuanya atau gimana? Dekat semuanya sih. Oh dekat semuanya ya? Oh suka merantem ya dulu ya? Aku dekat banget tapi berantem juga. Oh begitu. Dekat, dekat, berantem. Udah pasti. Begitu. Tapi orang yang bisa dia dengerin itu aku. Oh begitu. Karena ini orang keras banget. Tau kita semua tau ya. Kedekas banget. Tapi kalau aku yang ngomong, dia masih mau dengerin. Makanya jadi kadang-kadang orang kalau mau nego. Mau nego harga atau mau apa. Tolong dong Gi, bilang ke kakak lu. Tolongin. Jadi gitu. Oh ya udah deh aku bantu omong gitu. Dia meninggal persis umur berapa? 36 tahun. Sebelum 37 ya? 36. Terus mulai itu penyakit benar-benar sudah positif umur berapa itu? Dari umur 34-35. Jadi cuma... Dalam waktu tiga tahunan. Tiga tahun? Iya. Dari mulai ketahuan sampai... Oh begitu. Tiga tahun. Terus katanya sebenarnya... Kalau... Apa itu? Kalau diangkat katanya peran rahimnya. Katanya waktu itu masih bisa selamat ya. Tidak menyebar. Benar gak itu? Kalau menurut aku gak juga ya. Karena... Tantaku juga baru meninggal. Tantaku baru meninggal kanker juga. Semingguan yang lalu. Jadi kanker rahim. Padahal rahimnya juga diangkat. Ternyata tumbuh lagi. Jadi tidak menjamin. Tidak jaminan ya. Jadi kalau menurut aku gak jaminan. Ternyata tumbuh lagi. Dia akhirnya juga lebih parah lagi. Dan meninggal. Tapi waktu itu memang. Almarhum yang tidak mau diangkat rahimnya. Benar gak itu? Bukannya dia gak mau. Kalau ada pilihan. Gak usah ya gak usah. Jadi saat itu dokter di Singapore bilang gini. Yang bukan gak wajib. Gak harus gitu untuk diangkat. Oh dokter yang mengatakan tidak harus. Dokter yang mengatakan tidak harus. Jadi dia ada pilihan. Juppe kalau seandainya gak diangkat gak apa-apa. Gitu. Bisa kok. Jadi dokter sana memang bilang seperti itu. Gak harus diangkat. Juppe yang masih gue. Eh seneng. Masih ada semangat. Tiba masih bisa punya anak. Gitu. Apalagi kan Juppe kan seperti kita tahu kan. Dulu kan. Ya tipe cewek yang mempengen cipu. Gitu Bang. Kalau emang masih ada kesempatan bisa punya anak. Ya dia akan pasti memperjuangkan. Selama dirawat di rumah sakit itu. Kesedihan apa yang dia suka. Misalnya lagi pas malam-malam yang sepi gitu. Ada gak yang. Dari dia ucapan apa gitu. Malam sih biasanya. Malam apa dia suka apa. Suka. Suka apa namanya. Suka. Kan waktu itu masih ada bios ya. Jadi apa. Obatnya gitu. Jadi suka ngelantur aja. Suka masih kayak yang dia nyanyi. Nyanyi-nyanyi benaran atau. Lagi show. Lagi show. Seolah-olah dia lagi show. Jadi kayak. Dan aku. Halusinasi. Halusinasi gitu. Kalau dia lagi kayak gitu. Aku pun kayak. Ayo kak kita nyanyi gitu. Terus aku setelin. Apa namanya YouTube gitu. Kalau lagu apa kakak gitu kan. Ya dia gitu nyanyi gitu loh. Terus. Ya gitu kayak berasa dia lagi. Ini. Itu tengah malam itu. Biasanya malam. Dia pernah juga bilang ke aku. Tengah malam itu. Dia sedihnya apa. Ini kapan ya. Selesainya. Selesainya. Kan ya kan gak lama disitu. Dia kepengen banget pulang. Pengen berenang sama anak-anak. Kan keponakan di rumah banyak. Kepengen banget berenang sama anak-anak. Bang kita break dulu sebentar boleh. Bang Bos. Nanti kita akan balik lagi tetap di Hotman Paris Show. Bang gimana anak-anaknya deman produk lokal. Emaknya aja Arab. Tengah cukup. Ya Tan. Anda kan suaminya sekarang Arab ya Tan. Turunan ya Tan ya. Kayaknya si Abi kan hidungnya kan mancung tuh. Saya mau tanya dulu sama ibu. Emang bedanya sama produk lokal itu apa sih? Terima kasih. 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 Terima kasih.